Intro Koordinator Otonom Kaltim Komunitas Senam Sehat Ling Tien Kung merayakan hari ulang tahun yang ketiga yang digelar di tepian sungai Mahakam Samarinda 23 Juli 2022 Agenda kegiatan hari ulang tahun Ling Tien Kung ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dilaksanakan oleh Perwakilan Gubernur Kaltim dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim di Spora Samarinda Kegiatan ini selain merayakan hari ulang tahun juga merupakan bagian sosialisasi dalam rangka pengembangan Komunitas Senam Sehat Terapi Ling Tien Kung di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim Diketahui bahwa Ling Tien Kung selama bercokol di Kaltim sudah memiliki ribuan anggota yang tersebar di tiga tempat misalnya di kota Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan 5 6 Buka Jangan ngotot Gorong Yang penarik Keseimbangan Badan Satu Selalu dihapas Kaki tumpu Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji yang juga hadir di acara tersebut mengatakan bahwa Ling Tien Kung layak untuk dikembangkan di tanah air khususnya di Kalimantan Timur Ling Tien Kung ini adalah senam kesehatan dan ternyata saya mencoba melakukannya dan ternyata tidak mudah Ini sangat berguna bagi masyarakat kita Apalagi motonya itu tanpa uang, tanpa ragat, tanpa obat Nah dengan moto itu maka kita berharap masyarakat Kalimantan Timur mempunyai usia yang lebih panjang dari biasanya IPM kita naik, kesehatan Kaltim naik Nah ini saya berharap bahwa Ling Tien Kung bisa berkembang di masyarakat Kalimantan Timur Nah tentu saja ya karena anggota Dewan itu kan sekarang selain bermasyarakat mereka banyak rapat di ruangan dan segala macam perlu penyegaran ya perlu penyegaran Nah kita coba perkenalkan ini perlahan-lahan kepada mereka supaya kita juga bisa hidup sehat hidup sehat bersama Ling Tien Kung Kalau secara keseluruhan untuk masyarakat Kalimantan Timur banyak sekali senam yang tentunya untuk membugarkan tubuh kita tapi yang saya rasakan di Ling Tien Kung ini selain senam kebugaran juga untuk kesehatan kita banyak testimoni-testimoni masyarakat yang sudah sembuh dari stroke kemudian sembuh dari jantung, dari kanker, segala macam Nah jadi kita berharap masyarakat Kalimantan juga bisa ikut menikmatinya yang memang disini juga tanpa ada biaya apapun mereka menawarkan seperti itu ya kita ikuti saja dan mudah-mudahan ini masyarakat Kalimantan bisa menerima dengan baik Lanjut kemudian dari ketua umum Ling Tien Kung menurutnya masyarakat Kalimantan Timur sangat antusias dan kompak untuk mengikuti program sehat melalui Ling Tien Kung Kesan yang saya tangkap pertama masyarakat di Kalimantan Timur itu antusias luar biasa disiplinnya juga luar biasa di dalam kegiatan Ling Tien Kung ini ini menjadi modal utama kita tentunya untuk pengembangan Ling Tien Kung ke depan dengan modal disiplin dan modal antusias yang luar biasa saya yakin sekali untuk Ling Tien Kung di Kalimantan Timur itu akan memasarakat dan akan terus berkembang ke depannya kira-kira begitu sementara dari pembina pusat Ling Tien Kung juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar tidak perlu ragu dalam bergabung karena komunitas tersebut memberikan layanan gratis dari instruktur senam sehat kita sebagai anggota apalagi saya yakin bapak-bapak ibu yang sudah senior mungkin juga ada yang baru bergabung utamakanlah semangat kebersamaan karena di Ling Tien Kung kita mempunyai visi-misi yang jelas yaitu menyehatkan masyarakat ya jadi selalu diingat kembali tanamkan moral-moral yang baik di dalam diri kita karena di Ling Tien Kung kita tidak pernah apalagi seorang instruktur mengharapkan imbalan jadi kita harus selalu ikhlas memberikan ya apa yang sudah kita warisi dari ilmu yang sudah kita warisi harus kita dengan ikhlas membagikan karena saya yakin apabila kita punya mental seperti itu Ling Tien Kung akan semakin berkembang semakin jaya dari tepian sungai Mahakam kegiatan hari ulang tahun Ling Tien Kung Kaltim yang ketiga tim GATV akbar melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!